Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabar hari ini? Baik Mari kita berdoa dulu ya Untuk memulai pelajaran Baik, berdoa dimulai Berdoa selesai Baik, selanjutnya ibu absen dulu ya Doni Rita Rizka Relin Karin Baik, hadir semua ya Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang Laundry section Ada yang tahu laundry section itu apa? Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas laundry section Dan tugasnya Di hotel itu menyediakan jasa laundry Yang memudahkan tamunya Selain itu Laundry bukan sekedar untuk mencuci baju Dan menyetrika pakaian saja ya Masih banyak proses dan ketentuan Yang harus dijalankan Sesuai prosedur Apakah dari kalian Ada yang tahu apa saja laundry section dan tugasnya? Ya, betul Baik, pertama ibu akan menjelaskan Tentang petugas valet Bagian ini adalah petugas yang mengambil cucian dan mengantarkannya kepada customer laundry Setelah itu diproses sehingga bersih dan rapi kembali Petugas valet akan datang ke kamar tamu setelah tamu menghubungi customer service laundry untuk mengambil cucian Nah, yang kedua adalah checker Bagian ini bertanggung jawab memperiksa cucian agar sesuai dengan laundry list Nah, apa saja yang diperiksa? Ada yang tahu? Nah, apa saja sih yang diperiksa oleh checker ini? Yang pertama adalah jenis cucian Lalu, kondisi cucian Nah, kondisi cucian ini bisa dilihat dari jenis bahannya Warnanya tebal atau tipis Lalu, warnanya apa saja Nah, yang perlu diperhatikan adalah Apakah terdapat noda di pakaian tersebut? Atau kancing yang terlepas? Atau sobek? Nah, itu perlu diperhatikan ya Nah, hal-hal tersebut sangat penting untuk diperhatikan ya Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Seperti pakaian rusak Atau kehilangan Atau juga perubahan-perubahan pada pakaian tersebut Seperti warna Atau sobek Seperti itu Baik, ibu akan menjelaskan tentang laundry list form ini Apa saja sih yang terdapat di laundry list form ini? Yaitu, terdiri dari guest name atau nama tamu Room number Dan tanggal Selain itu Terdapat juga jenis laundry Maksudnya itu Jenis pakaian apa Lalu harganya berapa Lalu terdapat juga dry cleaning Baik, sekian dulu pembelajaran pada hari ini Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, ibu akan memberikan tugas Untuk minggu depan Kalian Hafalkan Tugas-tugas laundry section Selain yang ibu jelaskan tadi ya Nanti ibu akan tunjuk beberapa dari kalian Untuk menjelaskan di depan kelas Apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik, sekian ya pertemuan hari ini Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!